Selamat datang dalam perjalanan kita melalui waktu, di mana kita mengungkap momen-momen penting yang telah membentuk dunia kita. Juni adalah bulan yang kaya akan sejarah, penuh dengan peristiwa yang telah meninggalkan dampak abadi pada masyarakat, budaya, dan politik. Dari penemuan-penemuan besar hingga perubahan revolusioner, setiap hari di bulan Juni menyimpan cerita yang layak untuk diceritakan. Bergabunglah dengan kami saat kita menyelami peristiwa-peristiwa sejarah signifikan ini, menemukan pahlawan, perjuangan, dan kemenangan yang telah mendefinisikan masa lalu kita dan terus menginspirasi masa depan kita. 1 Juni Tanggal 1 Juni 1796, Tennessee menjadi negara bagian. Tennessee menjadi negara bagian ke-16 Amerika Serikat. Memperluas wilayah dan pengaruh politik negara itu. Peristiwa ini menunjukkan pertumbuhan pesat bangsa baru. Tanggal 1 Juni 1945, pidato Soekarno tentang Pancasila. Soekarno menyampaikan pidato yang berisi konsep dasar negara Indonesia merdeka, yang dikenal sebagai Pancasila. Pancasila kemudian menjadi fondasi ideologi negara Indonesia, dan simbol penting, dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dunia. Tanggal 1 Juni 1967, rilis album, Sergent Pepper's Lonely Hearts Club Band. The Beatles merilis album, Sergent Pepper's Lonely Hearts Club Band. Album yang dianggap sebagai album inovatif dan berpengaruh dalam sejarah musik rock. Ini menandai puncak dari era musik pop. Album ini pun mengubah cara pandang terhadap produksi dan kreativitas musik. 2 Juni Tanggal 2 Juni 1953, Penobatan Ratu Elizabeth II Ratu Elizabeth II, dinobatkan sebagai Ratu Inggris. Inilah sebuah upacara yang memperkuat simbolisme dan keberlanjutan monarki Inggris di era modern. Penobatan ini ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia. 3 Juni Tanggal 3 Juni 1965, Space World pertama oleh Edward Edzweid II. Edward Edzweid II melakukan Space World pertama oleh orang Amerika. Ini menandai kemajuan besar program luar angkasa Amerika Serikat dalam perlombaan antariksa dengan Uni Soviet. Momen ini meningkatkan kebanggaan nasional Amerika. 4 Juni Tanggal 4 Juni 1982, Rilis film, Iti The Extraterrestrial. Ini sebuah film fiksi ilmiah yang menjadi salah satu film paling dicintai sepanjang masa, yang mendefinisikan ulang jenre fiksi ilmiah di bioskop. Film ini meraih kesuksesan komersial dan kritik yang luar biasa. Tanggal 4 Juni 1989, Pembantaian Lapangan Tiananmen Pembantaian Lapangan Tiananmen di Beijing, China, di mana protes prodemokrasi, ditekan secara brutal oleh pemerintah, dan telah menarik perhatian dunia, pada isu-isu hak asasi manusia di China. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah politik China. 5 Juni Tanggal 5 Juni 1967, mulainya Perang Enam Hari. Peperangan selama enam hari, antara Israel dan negara-negara Arab, adalah sebuah konflik singkat, namun berdampak besar, yang mengubah peta politik Timur Tengah. Israel berhasil memenangkan perang tersebut, dan hasil perang ini, membawa perubahan signifikan dalam hubungan internasional di kawasan tersebut. Tanggal 5 Juni 1968, kematian Robert F. Kennedy Robert F. Kennedy meninggal setelah ditembak. Hal ini mengakhiri karir politiknya yang menjanjikan dan menimbulkan gelombang duka, serta inspirasi dalam seni dan musik. Tragedi ini memperdalam krisis politik dan sosial di Amerika Serikat. 6 Juni Tanggal 6 Juni 1875, Pemutaran Perdana, Opera Carmen Pemutaran Perdana Opera Carmen karya Georges Bisset, di Paris, yang kemudian menjadi salah satu opera paling populer dan sering dipentaskan di dunia. Opera ini mengubah langskap musik klasik dengan tema-tema revolusionernya. Tanggal 6 Juni 1944, Didi, Pendaratan Sekutu di Normandia Didi, Pendaratan Sekutu di Normandia selama Perang Dunia II, adalah sebuah operasi militer besar yang menandai awal, dari akhir dominasi Nazi di Eropa. Keberhasilan operasi ini sangatlah penting dalam menentukan arah akhir Perang Dunia. Tanggal 6 Juni 1946, Pembentukan NBA Pembentukan NBA, National Basketball Association, yang berkembang menjadi Liga Basket Profesional paling terkenal dan berpengaruh di dunia. Liga ini menjadi simbol penting dalam olahraga dan budaya Amerika. 7 Juni Tanggal 7 Juni 1991, Aktivitas Vulkanik Besar, Gunung Pinatubo, di Filipina. Gunung Pinatubo mulai menunjukkan aktivitas vulkanik besar, menyebabkan letusan terbesar di abad ke-20 dan mempengaruhi iklim global. Letusan ini menyebabkan ribuan orang mengungsi dan kerusakan besar. 8 Juni Tanggal 8 Juni 1949, penerbitan buku 1984. Buku 1984, karya, George Orwell, diterbitkan, memperkenalkan konsep-konsep seperti, Big Brother, dan menggambarkan visi distopian tentang totalitarianisme. Buku ini tetap relevan dalam diskusi tentang kekuasaan dan kebebasan individu. Tanggal 8 Juni 1970, Soekarno wafat. Soekarno adalah proklamator dan presiden pertama Indonesia, yang wafat di Jakarta. Soekarno juga merupakan orator ulung dan tokoh penting dalam gerakan kemerdekaan di dunia. Kematiannya merupakan peristiwa yang menggemparkan secara internasional. Ia dikenang sebagai, Bapak Bangsa Indonesia. 9 Juni Tanggal 9 Juni 1954, Joseph Welch mengkritik Joseph McCarthy. Joseph Welch mengkritik Joseph McCarthy, selama sidang subkomite senat. Inilah sebuah momen kunci dalam mengakhiri praktik, McCarthy-Sem, yang menyebarkan ketakutan dan tuduhan tak berdasar, atas komunisme di Amerika Serikat. Kritik ini menandai titik balik dalam opini publik, terhadap McCarthy. 10 Juni Tanggal 10 Juni 2003, peluncuran Mars Exploration Rover, Spirit. Peluncuran Mars Exploration Rover, Spirit, yang bertugas menjelajahi permukaan Mars dan mencari tanda-tanda kehidupan. Misi ini memberikan data penting tentang kondisi geologi dan kemungkinan kehidupan di planet Mars. Tanggal 10 Juni 1975, rilis film, Jaws. Film thriller yang menjadi blockbuster musim panas pertama dan mengubah cara Hollywood memproduksi dan memasarkan film. Kesuksesan film ini membuka jalan, bagi strategi pemasaran film besar di masa depan. 11 Juni Tanggal 11 Juni 1963, Hikung Cempur. Hikung Cempur. Peristiwa ini mengemparkan dunia dan memicu protes global. 12 Juni Tanggal 12 Juni 1929, lahirnya Anne Frank. Buku harian Anne Frank, selama Holocaust berlangsung, menjadi salah satu karya sastra paling berpengaruh dan mengharukan, tentang pengalaman hidup di bawah penindasan Nazi. Buku ini memberikan wajah manusia pada tragedi Holocaust. Tanggal 12 Juni 1987, Ronald Reagan menantang Gorbachev untuk meruntuhkan tembok Berlin. Presiden Amerika Serikat ketika itu, Ronald Reagan menantang Mikhail Gorbachev untuk meruntuhkan tembok ini, dalam pidatonya di Berlin Barat. Inilah sebuah seruan yang menjadi simbol kuat, akhir Perang Dingin. Pidato ini memperkuat semangat perubahan di Eropa Timur. 13 Juni Tanggal 13 Juni, tahun 323 sebelum masehi, kematian Alexander Agung. Kematian Alexander Agung di Babylonia, telah meninggalkan warisan besar, dalam sejarah dunia, melalui penaklukan dan penyebaran budaya helenistik, ke Mesir, Asia Kecil, Arabia, Persia, hingga ke India. Keberhasilannya mengubah wajah dunia kuno, dan mempengaruhi banyak peradaban. 14 Juni Tanggal 14 Juni, 1777, bendera Amerika Serikat diresmikan. Bendera Amerika Serikat diresmikan oleh Kongres Kontinental II, di mana ini memperkenalkan simbol yang menjadi identitas nasional Amerika Serikat. Bendera ini kemudian menjadi ikon penting dalam perjuangan dan kebanggaan nasional Amerika. 15 Juni Tanggal 15 Juni, 1215, Penanda Tanganan Magna Carta Raja John dari Inggris, menanda tangani Magna Carta, yang meletakkan dasar bagi hukum konstitusional, dan hak-hak individu di dunia barat. Dokumen ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum dan demokrasi. Tanggal 15 Juni, 1502, Perjalanan Terakhir Christopher Columbus Christopher Columbus memulai perjalanan keempat dan terakhirnya ke dunia baru, yang kemudian memperkuat penjelajahan dan penemuan dunia baru, dan mengubah peta dunia. Perjalanan ini semakin membuka jalur perdagangan dan interaksi antara benua. 16 Juni Tanggal 16 Juni 1904 Bloomsday Bloomsday adalah hari untuk merayakan kehidupan dan karya penulis James Joyce, khususnya karya novel, Ulysses, yang dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar abad ke-20. Perayaan ini menjadi acara tahunan yang menarik banyak penggemar sastra. Tanggal 16 Juni 1963, Valentina Treskova menjadi wanita pertama di luar angkasa. Wanita pertama yang berada di luar angkasa adalah Valentina Treskova. Ini sebuah pencapaian besar dalam program luar angkasa Soviet dan sejarah penerbangan antariksa. Keberhasilannya menjadi inspirasi bagi banyak wanita di seluruh dunia. 17 Juni Tanggal 17 Juni 1947, Perjanjian Linggar Jati disahkan. Disahkannya Perjanjian Linggar Jati, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, merupakan langkah penting dalam proses diplomatik, menuju pengakuan kemerdekaan Indonesia, oleh Belanda. Peristiwa ini menarik perhatian dunia, terhadap perjuangan kemerdekaan di Asia Tenggara. Tanggal 17 Juni 1972, skandal Watergate. Penangkapan pencuri di markas besar Partai Demokrat menandai dimulainya kejadian skandal, yang akhirnya menyebabkan pengunduran diri, Presiden Richard Nixon. Skandal ini mengubah pandangan publik terhadap pemerintahan dan politik di Amerika. Tanggal 17 Juni 1994, penangkapan O.J. Simpson. O.J. Simpson ditangkap, dalam sebuah kasus kriminal yang sangat terkenal dan menjadi sorotan media secara besar-besaran. Kasus ini menarik perhatian internasional dan memicu perdebatan luas tentang sistem peradilan Amerika. 18 Juni Tanggal 18 Juni 1815, Pertempuran Waterloo. Pertempuran Waterloo, di mana Napoleon Bonaparte, akhirnya dapat dikalahkan oleh pasukan sekutu, yang dipimpin oleh Inggris. Pertempuran ini mengakhiri dominasi Napoleon di Eropa. Kekalahan ini juga menandai berakhirnya era Napoleonic Wars, dan mengubah peta politik Eropa. Tanggal 18 Juni 1942, lahirnya Paul McCartney. Lahirnya Paul McCartney, anggota band The Beatles, yang menjadi ikon musik dan budaya abad ke-20. Paul McCartney, berperan penting dalam evolusi musik pop dan rock. 19 Juni Tanggal 19 Juni 1865, hari Juntin Hari Juntin adalah hari untuk memperingati pembebasan budak di Texas, AS. Sekarang dirayakan sebagai hari libur federal di Amerika Serikat. Hari tersebut menjadi simbol penting dalam perjuangan kebebasan dan hak-hak sipil. 20 Juni Tanggal 20 Juni 1963, Pembentukan Hotline Washington Moscow Pembentukan Hotline Komunikasi Langsung, antara Washington DC dan Moscow, telah membantu meningkatkan komunikasi, dan mencegah krisis selama Perang Dingin. Hotline ini menjadi alat penting dalam diplomasi internasional. Tanggal 20 Juni 2001, rilis film, The Fast and the Furious. Dengan dirilisnya film, The Fast and the Furious, telah memulai salah satu waralaba film aksi terbesar, yang berfokus pada balap mobil dan perampokan. Film ini menciptakan budaya baru dalam dunia perfilman dan balap. 21 Juni Tanggal 21 Juni 1982, Hari Musik Dunia didirikan. Hari Musik Dunia, VT de la Musique, didirikan di Perancis dan dirayakan di lebih dari 120 negara, untuk mempromosikan musik dalam segala bentuknya. Perayaan ini mendorong apresiasi terhadap keberagaman musik global. Pada tanggal dan tahun yang sama, 21 Juni 1982, Pangeran William lahir. Kelahiran Pangeran William, sebagai pewaris tahta Inggris, begitu menarik perhatian dunia, sebagai bagian dari keluarga kerajaan Inggris. Kehadirannya memberikan harapan, dan kontinuitas bagi monarki Inggris. 22 Juni Tanggal 22 Juni 1527, penetapan berdirinya kota Jakarta. Penetapan berdirinya kota Jakarta oleh Fatahila, setelah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa, dari Portugis. Ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme, dan perlawanan lokal di Asia Tenggara. Jakarta kemudian menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Tanggal 22 Juni 1941, Operasi Barbarossa. Invasi Nazi Jerman ke Uni Soviet, selama Perang Dunia Kedua, disebut sebagai Operasi Barbarossa. Ini merupakan salah satu operasi militer terbesar dalam sejarah. Invasi ini membuka front timur dalam perang, dan mempengaruhi jalannya sejarah. Tanggal 22 Juni 1987, rilis album The Joshua Tree, oleh U2. Band Rock U2, merilis album The Joshua Tree, di Amerika Serikat. Album ini menjadi salah satu album paling berpengaruh, dalam sejarah musik rock. Album ini pun meraih banyak penghargaan dan sukses besar secara komersial. 23 Juni Tanggal 23 Juni 2016, Referendum Brexit. Referendum Brexit, adalah di mana Inggris, lebih memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Hal ini mengubah peta politik dan ekonomi, benua biru. Hasil referendum ini memiliki dampak jangka panjang, terhadap hubungan internasional dan ekonomi Inggris. 24 Juni Tanggal 24 Juni 1948, blokade Berlin dimulai. Uni Soviet mulai membokade Berlin, dan memicu krisis besar dalam perang dingin. Ini menyebabkan pengangkutan udara oleh sekutu, untuk memasok Berlin Barat. Blokade ini menjadi simbol ketegangan, antara kekuatan Barat dan Timur. Tanggal 24 Juni 1995, Rugby World Cup Final. Afrika Selatan berhasil mengalahkan Selandia Baru, dalam pertandingan Rugby World Cup Final. Sebuah kemenangan simbolis, yang menyatukan bangsa pasca apartheid, dan diabadikan dalam film, Invictus. Kemenangan ini memperkuat persatuan dan identitas nasional di Afrika Selatan. 25 Juni Tanggal 25 Juni 1950, Perang Korea dimulai. Sebuah konflik besar yang mempengaruhi geopolitik Asia, dan melibatkan pasukan PBB, adalah, Perang Korea. Perang ini meninggalkan warisan yang mendalam, di semenanjung Korea hingga hari ini. Tanggal 25 Juni 2009, Kematian Michael Jackson. Kematian Sang Raja Pop, Michael Jackson, meninggalkan warisan besar dalam musik dan budaya pop. Ia dikenang, sebagai salah satu artis terhebat, sepanjang masa. Pengaruhnya dalam musik, tarian, dan mode, sangatlah besar. 26 Juni Tanggal 26 Juni 1963, pidato terkenal, H. Bin Ein Berliner, oleh John F. Kennedy. John F. Kennedy memberikan pidato, H. Bin Ein Berliner, di Berlin Barat. Ini menunjukkan dukungan Amerika Serikat, terhadap Jerman Barat, selama Perang Dingin. Pidato ini menjadi simbol, solidaritas dan kebebasan. Tanggal 26 Juni 1997, rilis pertama buku, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Rilis pertama buku, Harry Potter and the Philosopher's Stone, oleh J.K. Rowling, memulai fenomena budaya global, yang mengubah sastra anak-anak, dan menciptakan salah satu waralaba film terbesar. Buku ini mempengaruhi generasi muda, dan dunia penerbitan. 27 Juni Tanggal 27 Juni 1954, pembangkit listrik tenaga nuklir pertama diresmikan. OVNINS, adalah nama pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di dunia, yang diresmikan di Uni Soviet. Ini menandai era baru dalam produksi energi. Pembangkit ini menjadi langkah penting, dalam pengembangan teknologi nuklir, untuk tujuan damai. 28 Juni Tanggal 28 Juni 1914, pembunuhan Arsdu, Franz Ferdinand. Pembunuhan terhadap Arsdu, Franz Ferdinand, dari Austria di Sarajevo, telah memicu perang dunia pertama, mengubah sejarah dunia, dan memulai konflik global pertama. Peristiwa ini pun telah mengubah peta politik Eropa secara dramatis. 29 Juni Tanggal 29 Juni 1949, Konferensi Meja Bundar. Belanda, akhirnya mengakhiri agresi militernya di Indonesia, setelah, Konferensi Meja Bundar, di Den Haag, dan memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia, pada 27 Desember 1949. Ini adalah momen penting dalam sejarah dekolonisasi dunia. Pengakuan ini, mengakhiri perjuangan panjang Indonesia untuk kemerdekaan. Tanggal 29 Juni 1974, Isabel Perron, menjadi presiden wanita pertama. Isabel Perron, atau, Evita, menjadi presiden wanita pertama di dunia, setelah kematian suaminya, Juan Perron. Ini menandai pencapaian besar dalam politik gender. Kepemimpinannya, menjadi simbol peran wanita, dalam politik internasional. Tanggal 29 Juni 1978, penampilan pertama, The Great American Bash. Penampilan pertama, The Great American Bash, acara gulat profesional yang berpengaruh, dan menjadi tradisi tahunan di Amerika Serikat. Acara ini menarik banyak penggemar, dan memperkuat popularitas gulat profesional. 30 Juni Tanggal 30 Juni 1908, Ledakan Tumuska. Ledakan Tumuska, adalah sebuah fenomena alam besar, yang menghancurkan hutan luas di Siberia. Ledakan Tumuska, tetap menjadi salah satu misteri ilmiah, yang paling menarik. Peristiwa ini terus memicu penelitian, dan teori tentang asal-usulnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami, dalam perjalanan melalui sejarah. Mengeksplorasi peristiwa-peristiwa penting, yang terjadi dari tanggal 1 hingga 30 Juni, di masa lampau. Mulai dari kelahiran ikon budaya, dan perilisan karya-karya berpengaruh, hingga momen-momen politik yang krusial, dan pencapaian ilmiah yang luar biasa. Setiap tanggal telah meninggalkan jejak, yang tak terhapuskan di dunia kita. Saat kita merenungkan momen-momen ini, kita diingatkan akan kekuatan usaha manusia, dan dampak dari sejarah kolektif kita. Teman, tetaplah penasaran, tetaplah terinspirasi, dan teruslah menjelajahi masa lalu, untuk memahami masa kini, dan membentuk masa depan. Masih banyak kekurangan dalam video ini, dan itu butuh masukan dari kalian sebagai audiens. Namun, jangan lupa untuk, like, share, serta, subscribe video ini, dan nanti akan segera dimunculkan video-video serupa lainnya. Tetaplah bersemangat, dan jaga semangat itu. Sampai jumpa lagi.